Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Ketenaran Worldly Immortal tidak terbatas pada Raja Barat Selatan. Gelar ini dapat membuat makhluk hidup manapun di Eid Desolaces gemetar. Menghentikan segala sesuatu, menghentikan kebajikan, dan menguji Diana, Sang Abadi Duniawi muncul tiga kali dan menggemparkan dunia setiap kali. Lawan-lawannya semuanya adalah penguasa Dao. Selain itu, mereka juga merupakan orang-orang yang lebih luar biasa. Dengan demikian, Dewa Duniawi berdiri di puncak Raja Barat Selatan. Dari segi penampilannya, pelat baja menyembunyikan jenis kelamin petualang ini. Ia memancarkan cahaya lima warna. Setiap sinar mengandung fenomena visual khusus, pohon-pohon yang mengjulang tinggi, api surgawi, harta karun yang luar biasa. Mereka mengandung kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Hanya posebiasa saja sudah memberikan tekanan yang cukup untuk menghancurkan cakrawala dan memaksa semua orang berlutut. Yang mulia, mereka yang berada di timur mulai melakukan ritual kautau penuh. Aku tidak percaya aku bisa melihat hal yang abadi lagi. Bahkan para leluhur pun meneteskan air mata di pipi mereka. Penduduk timur bangga memiliki pembudidaya seperti ini di wilayah tersebut. Selama makhluk ini ada, kerajaan timur pun akan bangga. Dewa Duniawi telah berhenti muncul setelah diskusi Dao dengan Dewa Diana Dao, tidak seorang pun tahu kemana makhluk ini pergi. Menurut rumor, Dewa Dunia berasal dari kerajaan abadi kuno. Asal usul dan lokasi kerajaan ini tidak diketahui bahkan oleh penduduk timur. Di sisi lain, semua orang tahu bahwa permaisuri kuno adalah eksistensi tertinggi dari negara Jadewatar. Dewa Duniawi jauh lebih misterius dalam hal ini. Sejauh ini, presidennya adalah bahwa hanya penguasa Dao yang sepadan dengan waktu Dewa Duniawi. Saat ini, makhluk itu muncul untuk Likie, ini juga mengejutkan banyak orang. Itu berarti meskipun dia tidak memiliki melatih seorang penguasa Dao, pada dasarnya dia sudah menjadi penguasa Dao. Pandangan penonton beralih antara Dewa Duniawi dan Likie. Pertanyaan yang sama muncul di benak mereka, siapa yang lebih kuat? Bagaimanapun juga, menjadi jelas bahwa penampilan Likie menipu karena dia adalah eksistensi unggul lainnya. Ledakan, dunia menjadi miring setelah makhluk ini melangkah maju. Delapan kerajaan itu berjarak miliaran dan miliaran mil dari samudera pasang hitam namun hanya butuh satu langkah bagi Dewa Duniawi untuk mencapai posisi Likie. Suasana menjadi tegang tak tertahankan saat spekulasi muncul. Sian Van Mohon maaf atas kurangnya penerimaan tamu, yang mulia. Dewa Duniawi bersujud ke arah Likie untuk menunjukkan rasa hormatnya meskipun saat ini dia berada di puncak eksistensi di Eid Desoles. Hal ini mengejutkan para pendengar bahkan lebih ketika permaisuri kuno menyebut dirinya sebagai orang rendahan. Rahang dan mata hampir ternganga ke tanah. Wujud aslimu berada di satu tempat, jadi itu bukan salahmu. Avatar Dao ini akan dianggap sebagai pertemuan antara teman lama. Likie tersenyum dan berkata, semua orang menarik nafas dalam-dalam dan saling bertukar pandangan. Mereka tidak menyadari bahwa ini hanyalah avatar dari Worldly Immortal. Hanya avatarnya saja sudah sangat mengesankan. Bagaimana dengan Dewa Duniawi yang sesungguhnya? Para leluhur menggigil ketakutan setelah mendengar pernyataan ini. Namun, makhluk agung seperti itu masih memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Likie. Tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihat Likie saat ini. Terima kasih. Yang mulia, Dewa Duniawi berdiri dan tetap dalam posisi membungkuk. Likie mengucapkan tangannya dan memisahkan domain. Keduanya muncul di atas kubah langit untuk percakapan pribadi. Semua orang tetap di tanah. Mereka mendongak tetapi tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Hal ini juga berlaku bagi permaisuri kuno. Tidaklah buruk bertemu dengan orang-orang dari masa lalu setelah sekian tahun. Likie menatap Dewa Duniawi dan berkata, Kepulanganmu sungguh tak terduga, yang mulia. Dewa Duniawi yang tak lain adalah Sian Fan, seorang jenius tertinggi dari kerajaan Dewa Gunung Sederhana di dunia netersuci. Likie dan Sian Fan dianggap sebagai dua keajaiban umat manusia terbaik saat itu. Dia mulai mengingat hal-hal yang telah berubah selama berabad-abad. Sembilan dunia tidak ada lagi. Dunia netersuci miliknya telah hilang dan sekarang, pembudidaya muda itu telah menjadi Dewa Duniawi. Hanya sedikit orang dari era itu yang masih ada. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Likie lagi. Kenaikan jabatan Likie merupakan pemandangan yang tak terlupakan. Namun, tidak ada berita lagi tentangnya setelah itu. Mengejutkan namun masih sesuai harapan. Likie tersenyum, kamu memilih untuk bertahan hidup, bukannya bangkit. Saya pernah mencengkeram, tetapi saya menyerah. Saya tidak memaksakan masalah ini dan pada titik ini, saya lebih suka tinggal di sini. Ucapannya lembut. Barang-barang dari domain abadi sungguh mengesankan. Pohon berharga sederhana ini membuka jalan yang cukup lebar bagimu. Likie mengangguk setuju, kamu telah hidup sampai sekarang namun vitalitasmu masih melimpah. Hem, ada harga yang harus dibayar karena tidak ada satupun yang benar-benar bisa abadi. Benar, saat itu aku tidak takut dan berpikir itu mungkin. Aku sedang merencanakan segalanya dan disinilah aku sekarang. Jawab Sian Fan, apakah Anda diberkati atau dikutuk? Kata Likie, setiap orang punya jalannya sendiri. Bolehkah aku bertanya tentang alasan kepulanganmu, yang mulia? Tanya Fan Bai. Rupanya sembilan dunia dan delapan kehancuran tidak memiliki sesuatu yang berharga bagi Likie. Aku jatuh dari atas, setengah mati. Likie tertawa sambil menunjuk ke atas. Sian Fan menjadi emosional, ketidakjelasan jawabannya masih memberikan banyak informasi. Bencana besar, gumamnya, dia secara pribadi mengalami peristiwa mengerikan yang mengakhiri sembilan dunia. Begitu banyak orang berubah menjadi abu. Likie menatap Sian Fan dan tersenyum, apakah kamu yakin tidak ingin pergi? Hem, Sian Fan berhenti memikirkannya karena dia tidak bisa meninggalkan tanah ini selama jutaan tahun sekarang. Saya khawatir saya tidak bisa. Dia tersenyum kecut. Semuanya mungkin, terutama bagi saya. Satu pikiran saja sudah cukup. Jawabnya santai. Sian Fan menjadi emosional setelah mendengar ini. Sudah lama sejak terakhir kali dia merasakan emosi ini. Jadi, apakah kamu akan pergi jika kamu bisa? Tanyanya lagi. Sian Fan sudah memiliki banyak prestasi dan pengalaman hidup saat ini. Namun, kata-kata Likie terlalu menggoda. Kemana dia akan pergi? Dia tak bisa menahan diri untuk melihat ke atas. Ada apa di atas? Gumamnya. Itu berhasil. Dunia ini luas dan dapat mengakomodasi keinginan hatimu. Ada banyak hal yang belum kau alami. Dia menganggu. Dia menganggu. Setuju dengan penilaiannya. Meskipun dia berada di puncak sembilan dunia dan orang lain perlu melihat ke atas untuk melihatnya, dia tahu bahwa ini bukanlah batas dunia. Ia fokus pada bintang-bintang yang bersinar semakin dalam di celah-celahnya. Rupanya itu adalah hal yang tidak diketahui yang menunggu untuk dijelajahi. Aku tidak yakin. Dia kemudian melirik kedelapan kerajaan dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Hati dan pikirannya sebelumnya teguh. Tetapi Likie telah mengacaukan hatinya. Hal ini membuatnya berada pada posisi yang sulit. Aku rasa sulit untuk menyerah. Dia mengerti dan bersimpati. Apa yang tidak bisa kamu korbankan di dunia ini, yang mulia? Tanyanya sambil memperhatikan. Orang-orang hebat seperti mereka berhenti peduli dengan hal-hal yang biasa dan memperlakukan sebagian besar hal dengan remeh. Hampir semua hal bersifat sementara, kecuali beberapa yang dikecualikan. Pengecualian ini akan selalu diingat dalam pikiran mereka setelah jutaan tahun. Saya tidak ingat banyak hal dari zaman dulu. Ini pertanyaan Ang Sulit. Saya pasti tidak punya jawaban. Dia menggelengkan kepalanya. Saya menganggap hal ini dapat dimengerti oleh orang-orang seperti mereka. Mereka telah menyerah dan melupakan banyak hal untuk sampai pada titik ini. Tidak pernah menoleh ke belakang adalah suatu keharusan untuk berlatih. Pola pikir ini menjadi semakin sulit diubah di sepanjang jalan. Akhirnya berakhir dengan pilihan yang sulit. Hal ini terjadi padanya namun dia tidak tahu apa pilihan Li Kie. Kempatian itu ada dalam genggamanmu. Dia tersenyum dan mengangkat satu jari. Hukum Dao kecil yang tampak hidup melingkari ujungnya. Dia lalu menyentuh dahinya dan hukum-hukum Tao tertanam dalam pikirannya. Ledakan, tubuhnya langsung menyala. Sebuah kekuatan misterius tampaknya sedang menyelimuti dirinya. Kekuatannya adalah perayaan istana-istana wajahnya dan membuka perbendaharaan tertinggi. Di dalam perbendaharaan itu terdapat mantra-mantra yang tiada taraf, hukum-hukum yang tiada taraf, dan Dao yang tiada taraf. Misteri-misteri di dalamnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya itu akhirnya menghilang dan dia kembali normal. Namun, detik itu berlangsung selamanya. Dia telah mengalami banyak era. Jutaan tahun hanyalah sekejap mata baginya. Namun, detik sebelumnya itu lebih lama dari itu semua karena itu membuka perbendaharaan Dao untuknya. Terima kasih, Yang Mulia. Dia membungkus setelah menenangkan dirinya. Aku sudah memberikan kuncinya, terserah padamu apakah kau akan tinggal atau pergi. Dia tersenyum. Dia tidak memberikan respon apapun saat menjadi emosional. Pandangannya kembali ke arah tanah yang sudah dikenalnya. Seorang musafir selalu merindukan kampung halamannya. Itu tidak dapat dihindari, katanya. Benar, tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dia berdoa sejenak sebelum menjawab. Nada suaranya tenang, tetapi mereka yang berada pada level yang sama akan merasakan ketidakberdayaan yang sama. Teman-teman dan orang-orang yang dicintainya kini menjadi debu. Ada pepatah lain, kedamaian batin itu sama dengan berada di rumah. Katanya, kedamaian batin. Dia memikirkannya dengan saksama. Ya, ia menjelaskan, pada akhirnya, ketika orang berjalan di jalan ini, entah menghadapi kegelapan atau memilih cahaya, mereka hanya menginginkan kedamaian batin. Itulah mengapa gelombang manusia telah mencoba dalam sejarah. Mulai, dia tidak punya jawaban langsung tentang pilihannya. Dia berhenti memikirkannya karena dia tidak bisa menjauh. Namun sekarang, Li Kie memberinya kunci dan mengubah keadaan. Jadi, dia mulai memikirkan kemungkinan lagi. Saya mengerti. Akhirnya dia menyimpulkan dengan nada samar. Memperoleh kedamaian batin masih membutuhkan perjalanan panjang. Dia punya banyak waktu sebelum harus membuat pilihan. Dia berhenti berbicara dan menatap cakrawala sambil tersenyum. Dia mengikuti arah yang ditunjukkan lalu berkata lembut, kau ingin jalan-jalan ke sana. Ya, mereka meminta agar aku menyelesaikan pembersihannya. Dia menganggu. Sepertinya Anda akan selalu melihat ke belakang, tidak peduli seberapa jauh Anda melangkah, yang mulia. Katanya, itu tidak ada hubungannya dengan emosi dan keterikatan. Lebih baik buat kekacauan untuk menghindari masalah yang tidak perlu saat aku pergi nanti. Jawabnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam melakukan hal itu mengingat kemampuannya saat ini. Sementara itu, para pembudidaya mulai bergerak ke kubah langit, tetapi mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Tatapan Dewi hanya bisa melihat dua sosok yang sama. Mad Blade Guan Tianba juga kembali, tampak sama sekali tidak tersentuh. Biasanya, orang-orang akan penasaran dengan hasil pertandingan antara Guan Tianba dan Raites Supreme. Namun, mereka ditaklukkan oleh Li Kie dan Dewa Duniawi. Mereka tidak bisa berkedip meskipun mereka hanya melihat dua titik. Tak seorang pun mengucapkan sepatah katapun saat mereka menguji kesabaran selama peristiwa penting ini. Beberapa orang masih bersujud sambil menunggu. Setelah beberapa saat, dua sosok turun. Li Kie duduk di singgah sananya dengan Dewa Duniawi di sampingnya. Yang lain tidak berani menatap mereka secara langsung. Mereka memikirkan isi pembicaraan. Bagaimanapun, kata-kata dari keberadaan puncak ini dapat menyebabkan tsunami. Jika itu adalah diskusi, bisa mendengarkan akan berarti manfaat seumur hidup. Kata-kata lebih berharga daripada emas karena misteri dao yang terkandung di dalamnya. Penonton dengan sabar menunggu keduanya berbicara terlebih dahulu. Di mana aku tadi, Li Kie tersenyum. Benar, aku bilang kalau fisika kristal kehendak surga milikmu bisa bertahan dari satu tekanan, kau boleh meninggalkan tempat ini untuk hidup-hidup. Dia mengarahkan pedangnya ke depan. Perhatian tiba-tiba beralih ke arah raja. Sebelumnya, dia meminta bantuan dan permaisuri kuno serta dewa duniawi akhirnya datang. Sayangnya, mereka tidak ada di sini untuk membantu. Jelas sekali bahwa tidak seorang pun dapat menyelamatkan raja saat ini. Hanya kematian yang menantinya. Wajahnya menjadi pucat karena bahkan dukungan terkuatnya tidak mempan. Mustahil untuk melarikan diri, mimpi buruk yang sesungguhnya. Kau bilang jujur. Sang raja berkata sambil kakinya gemetar. Dia pernah bertemu dengan penguasa Dao Keong Selatan sebelumnya, tetapi dia tidak takut. Penguasa Dao tidak berniat membunuhnya, tidak seperti Li Kie. Jangan khawatir, kata-kataku lebih efektif daripada apapun. Mulailah, Li Kie tersenyum. Tidak seorang pun berani mempertanyakan kewibawaan dan keseriusannya, meskipun tidak ada satupun pembicaraan yang acuh-ta'acuh. Baiklah, teriak raja itu, masih berharap. Bagaimanapun, tubuh kristalnya menghentikan seorang raja Dao saat itu. Mungkin itu bisa menghentikan satu serangan dari Li Kie juga. Tidak seorang pun mampu memecahkan misteri bentuk tubuh ini. Ini adalah kunci untuk tetap hidup. Ledakan. Ia melepaskan seluruh vitalitasnya tanpa menahan diri. Ia bahkan membakar masa hidupnya untuk mengerahkan fisiknya hingga mencapai potensi penuhnya. Tubuhnya menjadi cemerlang, sinar-sinar yang berkilau melindunginya, tampak seperti makhluk terkuat yang pernah ada. Lapisan pertahanan menumpuk di sekelilingnya. Ini adalah kondisi fisik kristal terkuat, hal itu tentu saja membuat orang banyak tercengang. Mereka berpikir bahwa itu mungkin merupakan pertahanan terbaik yang mungkin, seperti benteng yang tak tertembus. Itu hal yang baik, tetapi sayangnya, bahkan leluhurmu tidak punya kesempatan untuk menghentikan usahaku, terutama kau. Li Kie menggelengkan kepalanya sebelum mengarahkan pedangnya. Klang, kilatan putih muncul sesaat. Orang-orang bahkan tidak melihat ayunan itu dengan jelas sebelum Li Kie menyelesaikan serangannya. Detik berikutnya, mereka melihat raja terbelah menjadi dua bagian dimulai dari kepala. Cercik, darah mengalir lalu organ-organ dalamnya berjatuhan. Kedua bagian tubuh itu pun menyatu. Mata raja membelalak tak percaya. Iya, merasakan kematian sudah dekat, tetapi tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Yang dilihatnya hanyalah kilatan cahaya sebelum mati tanpa rasa sakit. Darah dan organ-organ masih terasa panas sementara semua orang merasa tercekik oleh kekuatan Li Kie. Bahkan tubuh kristal tidak dapat menghentikan Li Kie. Meskipun demikian, ini adalah hasil terbaik yang mungkin bagi sang raja, kematian tanpa rasa sakit. Perkembangan yang cukup mengejutkan ini diterima dengan tenang oleh banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah makhluk di atas dewa duniawi. Dapat dimengerti jika dia mampu mengalahkan fisik ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, Li Kie melihat target berikutnya dan tersenyum, Aku ingat aku pernah berkata kepadamu, jika kamu berlutut saat itu juga, aku akan mengampuni nyawamu nanti. Siapa lagi kalau bukan raja matahari kuno yang pucat. Ternyata kusir kereta yang bertemu Li Kie saat pertama kali tiba di selatan adalah raja. Dia bahkan memberikan pedangnya kepada Li Kie saat itu, tetapi masih belum melihat gambaran besarnya. Dia menjadi sibuk dengan pikirannya. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini, dia dan dinasti Fajra akan melambung tinggi. Dia hanya perlu bersih kasopan. Ini bisa mengubah nasibnya sepenuhnya. Saat itu, dia menduga bahwa Li Kie adalah murid dari Gunung Suci yang sedang dalam misi peninjauan. Karena itu, dia ingin menguji orang itu. Tidak mungkin dia akan mengajar di hadapan murid yang lebih muda. Hanya Buddha tertinggi yang dapat mengajukan tuntutan ini. Sayangnya, bahkan permaisuri kuno dan dewa duniawi berada di hadapan Li Kie. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlutut di dekat Li Kie. Kesempatan langka muncul di hadapannya, tetapi dia menyia-nyiakannya. Li Kie bisa saja menjadi sekutu Fajra. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghitung dan merencanakan kebangkitan Fajra. Semua itu sia-sia, terlalu pintar dan sombong untuk kebaikanku sendiri. Raja Pucat itu tersenyum kecut sebelum memukul kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ia menghancurkan kepalanya sendiri dan otaknya berceceran. Mayat itu jatuh terlentang ke tanah. Ia tidak berusaha untuk melawan atau memohon. Tentu saja, semua orang tahu bahwa berjuang itu tidak ada gunanya. Mati seperti ini membuatnya tampak seperti pria pemberani dan melindungi harga dirinya. Pertanyaan selanjutnya adalah tumpahan darah yang tak terpecahkan. Fajra dan sekutunya telah menyerahkan gunung suci. Jika Likie mengarahkan pedangnya, darah akan mengalir deras ke tanah. Ribuan sekte akan musnah. Kematian Raja Dewa dan Raja Matahari Purba membuat orang banyak terdiam. Mereka tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk sarapan. Semuanya terasa seperti mimpi. Belum lama ini, dinasti Fajra memiliki semua momentum dan berhasil mundur para pendukung gunung suci. Semua orang berasumsi bahwa kekalahan gunung suci tidak dapat dihindari. Akan ada penguasa baru di tanah suci. Sekutu Fajra sangat gembira karena kemenangan sudah di depan mata. Mereka bisa menjadi Raja Daerah setelahnya. Sayangnya, semuanya meledak seperti gelembung setelahnya. Peluang kemenangan pun sirna. Master-master top seperti Fajra Sein terbunuh oleh satu tebasan. Yang lainnya membunuh jutaan murid, tetua agung, dan leluhur. Keunggulan yang mereka tawarkan adalah Likie. Raksasa papan atas pun tamat meskipun Secret Mountain tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Yang kala akan melambat dengan kecepatan menyilaukan sebelum melepaskan diri, nama mereka pun terlupakan. Semua mata berbicara tentang Likie, penguasa tertinggi yang baru. Setiap kata dan tindakannya dapat menentukan nasib banyak nyawa. Likie menatap Sabit Ebon dan tersenyum, memang senjata terbaik meskipun bahannya kurang bagus dan perbaikannya kurang. Ketajamannya sebanding dengan artefak terbaik. Artefak Paragon. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang gelar ini. Hanya beberapa papan master atas yang mengetahui artinya. Senjata-senjata ini mengerikan. Orang-orang bisa mencarinya sepanjang hidup mereka dan tidak pernah melihat satupun kejadian. Jadi, orang banyak yang beruntung bisa melihat Ebon sekite hari ini. Pergilah sekarang, perintahnya. Klang, pedang itu terlepas dari tangan dan menghilang di cakrawala. Hal ini membuat para penonton tercengang. Apa yang dilakukannya dengan senjata pamungkas ini? Pedang itu melaju melintasi daratan dengan kecepatan yang menyilaukan dan muncul di atas dualiti ekademi sebelum menancapkan dirinya ke tanah. Himne dao dan suara dentingan berseru terus-menerus. Semua senjata di akademis, baik milik siswa atau guru atau hanya ada di dalam perbendaharaan, mulai berseru juga. Para anggota harus memegang senjata mereka rat-rat untuk mencegahnya terbang. Klang, pedang itu memancarkan cahaya menyilaukan yang mengumumkan seluruh akademisi. Sinarnya berwarna abu-abu sehingga membuat bangunan-bangunan itu berkilau metalik. Fenomena besar muncul di atas setelah ledakan keras. Ini adalah galaksi abu-abu dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Rotasi mereka tidak pernah berakhir. Galaksi menuangkan partikel-partikel berbintang ke akademi, seolah-olah sedang mengandung dan menghubungkannya dengan pedang. Berdengung, Rune Dao keluar dari pedang saat lebih banyak partikel turun. Rune Dao juga menguasai akademis. Apa yang sedang terjadi, baik para pembudidaya biasa maupun para leluhur terkenal merasa bingung, karena mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. Suara dentingan yang terdengar lebih teratur. Akademi itu tampaknya sedang menjalani proses penataan ulang. Akhirnya, sinar tajam memancar dari wilayah itu. Tebasan-tebasan ini tampaknya mampu membunuh para dewa dan iblis, bahkan makhluk abadi. Oleh karena itu, akademisi menjadi senjata pamungkas tanpa ampun. Siapapun yang menyusup akan langsung dibunuh. Setelah beberapa saat, sinar tajam itu perlahan menghilang dan akademisi menjadi sama seperti sebelumnya. Ebon Skite tidak terlihat dimanapun. Kemungkinan besar, ia telah menyatu dengan akademisi. Di mana pedang itu, seorang ahli berkata tanpa berpikir panjang, tetapi buru-buru menutup mulutnya, takut mengganggu Likie. Keindahan yang sama juga dirasakan oleh para penonton. Para leluhur yang kuat itu sangat terguncang karena pemahaman mereka terhadap situasi tersebut. Artefak Paragon telah menjadi satu dengan Duality Academy. Ini adalah hadiah terbesar, kontribusi yang tidak kalah dengan menciptakan akademisi. Yang mulia, akademi ini akan abadi berkat anugerah Anda. Penguasa suci lima warna memimpin para anggota akademis dan mulai bersujud. Tindakan ini tidak cukup untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas apa yang telah dilakukannya. Semua upacara diperlukan untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Dia menerima isyarat itu sambil duduk di singgah sananya. Kekuatan lain menjadi iri, hanya akademisi yang mendapat sesuatu setingkat ini dari Likie. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah permaisuri kuno. Apa yang kamu inginkan? Dia tersenyum. Permaisuri Jadewater berdiri di puncak 8 Desoles. Meskipun demikian, dia membungku dan berkata, Yang rendahan ini ingin mengikuti dan melayani Anda, yang mulia. Yang lain tidak percaya, tokoh papan atas ini masih ingin mengikuti. Jelas terlihat bahwa hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Likie. Guantianba beruntung menjadi salah satunya saat ini. Tidak ada hal baik yang dapat dihasilkan dari sini. Likie menggelengkan kepalanya, Lagi pula, kamu jelas menyukai tanah ini. Itu sebabnya kamu masih di sini. Sang permaisuri melirik ke arah timur dan mengangguk dengan tulus. Dia kemudian mengeluarkan potongan logam hitam dari jurang Black Tides. Dia melemparkannya ke atas dan ke bawah sambil berkata, Saya ingin menemukan seorang master untuk ini, seseorang yang mampu dan layak. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, ini sangat istimewa dan tak terduga. Seluruh penonton tahu asal-muasal musik Black Metal yang terkenal ini. Dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebelumnya. Kenyataannya, itu hanya sebatas pengetahuan mereka. Sebagian dianggap sebagai logam abadi. Ada pula dugaan lain yang menyebutkan bahwa logam itu mengandung kitab suci dao tertinggi atau sekadar sejumlah besar misteri dao. Singkatnya, pengetahuan mereka tidak bisa dilupakan. Kamu tidak dianggap sebagai seorang jenius yang cemerlang dalam skema besar. Li Kiyai berbicara, mengejutkan banyak orang dalam prosesnya. Ini akan terdengar konyol jika diucapkan orang lain. Sang permaisuri telah hidup selama berabad-abad dan menjadi salah satu pembudidaya terkuat saat ini. Berapa banyak orang dalam sejarah yang memiliki prestasi yang sama dengannya. Jumlahnya sangat menyedihkan. Sayangnya, Li Kiyai tidak terdengar terkesan. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa dia sengaja bersikap sombong dan menghina. Namun, faktanya Anda masih di sini saat ini, bukan hanya karena bantuan dari luar. Ia melanjutkan, itu juga ada hubungannya dengan kebijaksanaan luar biasa dan hati dao Anda yang teguh. Anda masih sama seperti sebelumnya, cukup terpuji. Jadi, aku memberikan benda ini kepadamu, berharap kamu akan meneliti dan memahaminya dengan tepat. Masa depanmu ada di tanganmu. Setelah itu, dia menyerahkan logam hitam itu padanya. Diberlutut dan mendengarkan dengan kedua tangannya, saya telah meneteskan air mata hingga menetes karena kemurahan hati Anda, yang mulia. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Dia membungkuh kemudian. Dia pun menerima uluran tangannya sebelum menyampaikan tangan itu kepada Fan Bai agar mendekat. Fan Bai berdiri dengan tenang di depannya, tidak merasakan kegembiraan yang sama seperti orang banyak lainnya. Mereka memperhatikan dengan rasa iri pada mata mereka. Li Kie telah dengan jelas menunjukkan dirinya sebagai eksistensi yang unggul. Berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya. Berada di hadapannya merupakan kehormatan besar. Hanya permaisuri atau dewa duniawi yang memiliki hak istimewa ini dan sekarang, Fan Bai. Itu berarti masa depannya akan luar biasa, seekor burung phoenix di antara manusia. Li Kie melepaskan cincinnya dan secara pribadi memasangnya di jari wanita itu lalu tersenyum, sudah waktunya bagi wanita ini untuk memiliki majikan baru. Hanya para tetua dan leluhur yang menyadari pentingnya hadiah ini. Yang muda tidak mengetahuinya. Saat ini, dia adalah penguasa baru tanah suci Buddha. Li Kie kemudian mengangkat tangannya ke udara. Semua orang tercengang mendengar pernyataan ini. Penguasa suci saat ini, Li Kie, baru saja menyerahkan jabatannya kepada seorang gadis kecil. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, cahaya Buddha muncul di wilayah itu. Fan Bai sendiri menjadi cemerlang. Suatu gambaran agung yang terdiri dari gunung-gunung dan sungai-sungai yang menakjubkan terwujud di belakangnya, tanah-tanah suci. Para orang bijak juga muncul di belakangnya, para penguasa dao dan master tingkat atas lainnya. Energi Buddha melonjak di sekitarnya. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan avatar Buddha. Auranya membuat orang banyak tertawa. Hiduplah Raja Suci, biksu kebijaksanaan bersujud bersama para biksu lain dari Kuil Naga Surgawi. Hiduplah penguasa suci, anggota divisi lainnya melakukan hal yang sama. Ini bukan pengobatan resmi tetapi karena campur tangan Li Kie, Fan Bai telah menjadi penguasa suci berikutnya. Baiklah, biksu, sekarang ini urusanmu, aku hanya orang luar. Li Kie tersenyum dan berkata, Amitaba, seorang biksu tiba-tiba muncul di antara awan. Wajahnya tajam dan agresif. Ia tidak mengenakan jubah dalam, hanya kasaya sehingga dadanya terekspos. Jenggotnya juga tidak terawat, lebih mirip orang diadab daripada pendeta. Hal pertama yang orang-orang dapatkan tentangnya adalah bahwa ia tidak mengikuti aturan apapun. Kemungkinan besar orang banyak minum anggur dan makan daging. Sayangnya, hal ini hanya terbatas pada satu hal. Saat dia melantunkan mantra, dia tampak berwibawa dan serius. Aura di sekelilingnya juga menutupi penampilannya yang kasar. Yang mulia, seru bagi leluhur yang lebih tua setelah melihatnya. Yang tertinggi, Buddha tertinggi, para remaja gemetar setelah mendengar gelarnya. Banyak yang membeku karena mengira dia sudah meninggal. Selain itu, anak-anak muda juga terkejut dengan penampilannya. Penguasa suci sebelumnya dianggap sebagai pahlawan karena melindungi tebing kayu hitam dari monster-monster Black Tides. Dalam pikiran mereka, ia harus menjadi seorang pendeta yang tercerahkan, baik dan berwibawa. Tetapi sang Buddha agung ini, dia tampak sedikit garang. Tentu saja, mereka seharusnya menduga hal ini karena mereka tahu tentang gelar-gelarnya sebelumnya. Penguasa surgawi tanpa aturan, guru tanpa aturan, biksu tanpa aturan. Dia tak lain adalah pedagang yang ditemui Likie di tanah terlantar. Mereka sama sekali tidak tahu harus berpikir apa. Ada tiga generasi penguasa suci di depan mereka saat ini. Hiduplah Raja Suci. Buddha agung membungku ke arah Van Bai, membenarkan statusnya. Yang lain juga mengikuti karena, pada titik ini, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai peran Van Bai. Kuil Naga Surgawi telah berhasil melindungi tuannya. Divisi ini akan menjadi pelindung tuan muda. Perintahnya, kami dengan rendah hati menerima. Sang biksu kebijaksanaan dan para biksu tinggi lainnya membungku ke arah yang tertinggi. Loyalitas mereka telah dicatat dan dihargai. Mereka lah yang pertama melangkah maju tanpa ragu-ragu meskipun sebelumnya menghadapi rintangan yang tidak dapat diatasi. Divisi Metropolis dan Divisi Hantu Ilahi juga telah melaksanakan tugas mereka dan akan diberi hadiah. Dia melanjutkan dengan memberi hadiah kepada berbagai kekuatan yang membantu Likie. Kekuatan-kekuatan ini menggembirakan dan berpikir bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat. Jika tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti dinasti Fajra. Sementara itu para anggota Raites dan Timur pun turut menyaksikan dengan perhatian penuh. Meskipun Gunung Suci jarang muncul sampai hampir terlupakan, ia tetap memegang kendali atas tanah suci terlepas dari bahaya yang ada. Buddha Supreme telah memberi penghargaan kepada semua pendeta yang menghormati Likie. Bagaimana dengan hukumannya? Hukuman itu diberikan secara proporsional kepada para pendukung Fajra. Setelah pertempuran ini, semua orang menyadari bahwa Gunung Suci masih berkuasa. Perwakilan itu hanya sementara. Ada batasan yang tidak dapat dilanggar. Keberadaan Gunung Suci dan kekuasaan tertingginya menjaga agar tanah suci tetap bersatu dan tidak terbagi-bagi dalam berbagai wilayah. Yang mulia, apakah Anda ingin mengunjungi Gunung Suci kami? Buddha Agung membungku ke arah Likie setelah menyelesaikan tugasnya. Biasanya merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk mengunjungi Gunung Suci. Hanya guru besar yang memiliki hak istimewa ini. Dalam kasus ini, seekor naga sedang mengunjungi tempat tinggal udang. Gunung Suci akan senang jika Likie menjadi tamunya. Kehidupanmu tidak mengenal batas. Gadis, kecilku tinggal di tanah suci, apakah itu tidak cukup? Likie terkekeh. Sudah cukup, lebih dari cukup. Sang penguasa melirik Fan Bai dan merasa gembira. Dia menganggupkan kepalanya berulang kali seperti seekor ayam yang memakan biji-bijian. Meski begitu, dia masih menginginkan kehormatan yang tak tertandingi dengan mengundang Likie mengunjungi Gunung Suci. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Sudah saatnya aku memaafkanmu. Selamat tinggal, Yang Mulia. Permaisuri kuno bersujud untuk menunjukkan rasa hormatnya kepadanya. Selamat tinggal, Yang Mulia. Yang lainnya juga bersujud karena mereka tidak kuat berdiri saat dia berbaring di tanah. Terlebih lagi, menjadi bagian dari acara ini adalah hal yang luar biasa. Itu akan menjadi kisah terbesar dalam hidup mereka. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati yang Likie sedang menatapnya. Masa depanmu cerah. Dia mendekatinya dan menepuk kepalanya pelan. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tuan Muda. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak bersedih atas kepergiannya. Dia memegang tangannya dan berjanji pada dirinya sendiri. Semua orang iri padanya, terutama para siswa dari Duality Academy. Seorang siswa biasa seperti Yang Ling telah menarik perhatian Likie. Ini benar-benar akan membuka jalan bagi masa depannya, lebih dari cukup untuk membuat leluhurnya bangga. Orang yang paling menyedihkan sebenarnya adalah Fan Bai. Pada awalnya, dia mencari dan dibenci oleh semua orang. Likie adalah orang yang mengubahnya dan memberikan kehangatan. Air mata tak dapat terbendung mengalir ketika dia menatapnya meski dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar. Gadis bodoh, tidak ada pesta yang berlangsung selamanya. Dia menyeka air matanya dan tersenyum. Apakah kita akan bertemu lagi, Tuan Muda? Dia mendongat dan bertanya, menyadari bahwa dia adalah naga sejati yang akan terbang di atas sembilan langit. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Dia menatap ke langit dan berkata, jalannya panjang, tetapi jika kamu melangkah cukup jauh, akan ada kesempatan. Aku mengerti. Dia memegang tangannya dan mengangguk, telah memutuskan untuk terus maju tanpa ragu mencoba dan bersemangat. Aku mengandalkanmu, ujarnya pada Matt Blatt. Matt Blatt membungku dan berkata, tenanglah, Tuan Muda, aku akan menjaganya. Likie tertawa dan berhenti mengoceh. Dia mulai menuju ke wilayah Black Tides lagi. Aku akan mengantarmu, yang mulia. Sian Fan mengikuti Likie. Yang lain terus berlutut hingga keduanya tak terlihat lagi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berdiri. Saatnya berangkat. Ucap sang ratu sambil menunggangi ombak yang berdebur kembali ke arah timur. Yang lain juga mulai pergi setelah melihat ini. Biksu, sandiwara ini telah berakhir. Tanah sucimu diawasi ketat pada sekte kebenaranku. Suara lama dari sekte kebenaran tertinggi terdengar dari awan. Beberapa orang mengingat pertarungan antara Raites Supreme dan Guan Tianba. Sayangnya, mereka tidak tahu hasilnya. Tentu saja, tentu saja, aku pasti akan mencatatnya sebagai hutang. Buddha Agung tertawa terbahak-bahak, tidak lagi bermartabat seperti sebelumnya. Awan mulai surut dan anggota sekte kebenaran mengikuti kembali ke daerah mereka. Baiklah, aku butuh minum. Sang Buddha tertinggi mengangkat satu kaki dan tiba-tiba menghilang. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Kerumunan saling bertukar pandangan dan berpikir bahwa gelar-gelar sebelumnya masuk akal. Gelar mereka memang berbeda. Adapun Fan Bai, dia tidak ingin pergi dan terus menatap Black Tides. Ayo pergi. Guan Tianba mendesaknya. Fan Bai mungkin adalah penguasa suci saat ini, tetapi dia masih muda dan belum berpengalaman. Itulah sebabnya Li Kie menyerahkan tanggung jawabnya. Kemana? Fan Bai kembali sadar dan bertanya. Dulu, dia adalah seorang gelandang sampai dia bertemu Li Kie. Karena Li Kie sudah tiada, dia mencari-cari dan tersesat karena dia tidak punya rumah. Kemana pun kau mau, kata Guan Tianba tanpa memutuskannya. Ayo kembali ke duality, aku masih harus melakukan perjalanan panjang sebelum lulus. Ayo kita berlatih di sana bersama. Kata Yang Ling. Fan Bai mengangguk setuju. Akademi adalah salah satu tempat yang mirip dengan rumahnya saat ini. Miriat Beast Mountain tidak lagi berlaku karena dia tidak ada di sana. Keduanya kembali ke duality Akademi sementara Matt Blade mengikuti mereka seperti hantu. Orang-orang penasaran dengan kepergian Li Kie. Apa yang akan dia lakukan di wilayahnya? Tanya seseorang yang penasaran. Misalnya, jika orang penting seperti Dewa Duniawi tiba-tiba mengunjungi wilayah dalam, hal itu akan menimbulkan kehebohan di Eid Desolaces. Dalam hal ini, Li Kie bahkan lebih bergengsi. Rasa ingin tahu mereka tidak bisa dipadamkan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengikuti keluar dari Worldly Immortal. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal ini menganggap hal ini tidak pantas karena mereka tidak memiliki izinnya. Sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Seorang senior menyimpulkan. Hem, Li, bukan, yang mulia, siapa dia? Tanya seorang pakar. Semua orang tahu bahwa namanya adalah Li Kie dan dia adalah penguasa suci tanah suci. Jawabannya tidak cukup. Siapakah Li Kie? Pertanyaan ini menghantui penonton. Tak ada satupun peran dan statusnya yang benar-benar menjelaskan siapa dia. Mungkin itu hanya salah satu dari sekian banyak identitasnya. Identitas aslinya masih belum diketahui. Sayangnya, tidak ada yang punya jawaban karena ini berada di atas kedudukan mereka. Di dunia saat ini, orang-orang mengira bahwa penguasa Dao berada di puncak. Mereka dapat mengendalikan banyak Dao, ini membuat mereka tak terkalahkan. Ada makhluk lain yang sebanding seperti Dewa Duniawi atau Permaisuri kuno. Semua orang percaya bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Namun, Li Kie menganggap ini sebagai hal yang sia-sia setelah menunjukkan kekuatannya atas kedua pesaing ini. Jadi, mereka tidak tahu seperti apa keberadaan Li Kie. Bahkan Dewa Duniawi pun bersujud, jangan bilang, dia benar-benar abadi. Atau dia dari atas. Seorang ahli berspekulasi dengan berani. Diamlah, omonganmu cukup kosong. Ekspresi seniornya menjadi gelap dan terdiam. Jangan bahas masalah ini. Akan ada hukuman berat bagi yang melanggar. Banyak sekte yang memberikan perintah ini kepada para pengikutnya. Para leluhur teratas dari sekte-sekte ini khawatir beberapa murid akan menyinggung Li Kie dengan cara tertentu. Itu mungkin akan menjadi akhir bagi sekte mereka. Lagi pula, akan terlalu mudah baginya untuk melakukan hal itu. Faktanya, ia hanya perlu mengucapkan kata itu dan banyak petualang akan senang melakukannya. Di sisi lain, bukan hanya para junior yang penasaran. Para leluhur teratas juga ingin mengetahui identitas asli Li Kie. Apakah dia benar-benar abadi? Beberapa teman baik diam-diam mendiskusikan masalah ini. Apakah kamu makhluk abadi di sana? Salah satu leluhur tetap skeptis karena belum pernah ada yang melihat makhluk abadi sebelumnya. Keberadaan makhluk abadi akan langsung menjawab pertanyaan mereka. Hanya makhluk abadi yang akan memiliki efek ini pada permaisuri kuno dan makhluk abadi duniawi. Jangan lupakan legenda tentang Dewa Dao yang terberkati. Kata seorang raja dalam kelompok itu. Yang lain saling bertukar pandangan karena hampir semua orang pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Dewa Dao yang terberkati adalah pendiri Sekte Abadi Sejati. Ia adalah salah satu dari sepuluh Dewa Tao teratas dalam sejarah. Beberapa bahkan menempatkannya pada posisi nomor. Satu, tidak ada kekurangan legenda tentangnya, tetapi yang paling populer adalah tentang masa mudanya. Dalam cerita ini, ia bertemu dengan seorang abadi secara kebetulan dan diajari hukum-hukum kebaikan tertinggi oleh abadi ini. Hal ini akhirnya mengarah pada kesuksesannya di masa depan. Kisah inilah yang menjadi alasan mengapa ia diberi gelar, diberkati. Apakah maksud Muli Kiei adalah makhluk abadi? Orang lain yang mengemukakan hal ini. Sebagian besar menganggap hal ini masuk akal namun tidak yakin. Di tempat lain, seorang leluhur terpelajar yang hampir meninggal menghabiskan sisa energinya untuk membaca gulungan dan teks kuno. Akhirnya, dia berkata dengan gembira, aku tahu siapa dia. Ada sembilan kata. Dia tiba-tiba berhenti bicara karena menyadari betapa seriusnya situasi ini. Nama dan gelar makhluk ini tidak dapat disebutkan karena risiko kehancuran Sekte. Dia masih hidup dari satu zaman ke zaman lain, bahkan satu zaman. Dia menjadi tak terkendali emosinya, tidak menyangka akan menyadari rahasia abadi. Rahasia ini sengaja dikubur dalam sejarah. Dia tidak tahu cerita dan alasan yang mendasarinya maupun orang-orang yang secara aktif memilih untuk menyembunyikannya dari dunia. Namun, legenda itu telah kembali. Badai yang sangat deras akan datang ke Eid Desolaces. Semua orang akan terpengaruh oleh ini. Saya berharap yang terbaik. Dia berdoa dalam hati dan memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada siapapun yang lebih muda. Dia bersumpah akan membawa ini ke liang lahat. Wilayah Black Tides berbahaya. Namun, karena pasang surut, wilayah ini menjadi relatif lebih aman. Terlebih lagi, mereka tidak berarti apa-apa di hadapan Li Kie dan Xian Fan. Keduanya butuh waktu dan akhirnya mencapai area terdalam Black Tides. Mereka melihat dataran yang hancur di hadapan mereka dengan kawah hitam di tengahnya. Kawah itu istimewa karena waktu dan ruang telah runtuh di sini. Kawah itu sebetulnya adalah zona hampa yang sangat besar. Ia tampak bersemangat melampaui segala kehidupan, mampu merengkuh miliaran jiwa dalam sekejap mata seperti binatang purba. Keduanya menatap ke arah kawah. Xian Fan berbicara sambil menatap ke langit, Ini pintu masuknya. Aku jatuh ke sini. Dulu, saat bencana besar, sesosok mayat Atina mendarat dan menghancurkan wilayah ini. Hanya beberapa orang yang senang melihatnya dengan jelas. Xian Fan adalah salah satunya. Benar, Li Kie tersenyum, menyadari kejadian itu lebih dari siapapun. Banyak pahlawan telah datang ke sini. Ia melanjutkan, banyak dari mereka telah mati saat berusaha menjadi tenaga surya. Saya juga telah berusaha, tetapi sayangnya, saya tidak dapat mencapai sejauh itu. Tidak banyak yang bisa dilihat, hanya perjuangan yang putus asa. Jawabnya, Yang Mulia, Anda ingin menanganinya sekarang? Tanyanya, ini nyaman karena aku sudah di sini. Ini juga bisa dianggap sebagai perpisahan. Dia melahirkan. Dia sadar bahwa seringnya ini berarti kehatian bagi lawan-lawannya. Kamu tidak bisa menghentikanku pergi selamanya, kembalilah. Tambahkannya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya ingin tahu kapan saya bisa bertemu Anda lagi, Yang Mulia. Itulah dirimu, bukan aku. Dia menggelengkan kepalanya, kamu memiliki semua kondisi yang tepat di jalan Tao, itu tergantung pada pilihanmu. Aku mengerti, dia berbalik untuk pergi, tetapi ragu-ragu. Jika Anda berhasil mencapai garis akhir dan semuanya berakhir, apa yang akan Anda lakukan, Yang Mulia. Tanyanya, jika seseorang bepergian dengan bebas tanpa ada kendala, maka dimanakah garis finisnya? Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dia membuka mulut tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mencari Tao adalah ujian bagi hati seseorang. Semakin kuat hati, semakin luas jalan Tao, keduanya bisa menjadi tak terbatas. Dia menjelaskan dan tersenyum padanya sebelum melompat menuruni kawah. Sampai jumpa lagi, Yang Mulia. Bisiknya penuh kerinduan setelah kepergiannya lalu meninggalkan tempat itu. Boom! Likie akhirnya menyentuh tanah. Ketanyaannya, siapapun yang melompat ke bawah pasti akan bunuh diri atau tidak dapat menemukan dasar. Kawah di Black Tides hanya pintu masuk. Untuk mencapai posisi Likie, diperlukan perpindahan spasial dari satu dimensi ke dimensi lain. Ia melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau dan satu langkah yang salah saja akan mengakibatkan ia terperangkap dalam pusaran spasial yang mengakibatkan tubuhnya tercabik-cabik. Seseorang membutuhkan kekuatan dan pengetahuan yang sangat besar untuk bisa sampai sejauh ini. Likie melihat sekeliling dan melihat lautan gelap tanpa kehidupan, tidak ada riak dan gelombang, ketenangan di sini agak menyeramkan. Angin kencang dan angin kencang benar-benar akan membuat pengunjung merasa nyaman. Paling tidak, hukum alam berlaku dan kehidupan bisa tetap ada. Dalam kasus ini, ketenangan itu membuat mereka merasa seakan-akan telah mengunjungi dunia yang isinya hanya kematian. Langit tampak buram. Cahaya di bawah sembilan langit tidak dapat mencapai tempat ini, seperti terjebak dalam badai debu. Hal ini sangat mengurangi jarak pandang. Kelembapan dan udara yang berasal dari laut tidak memiliki rasa asin. Kebanyakan orang akan menikmati angin sepoi-sepoi dan ombak. Sayangnya, udara di sini hitam dan lengket. Jika seseorang menetes di antara jari-jari, akan terbentuk benang-benang panjang seperti lendir. Likie tersenyum sambil melihat sekelilingnya. Percikan. Tiba-tiba, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Kerangka-kerangka mulai bermunculan dari air. Salah satunya tampak seperti naga besar dan melepaskan tsunami karena ukurannya. Yang lainnya menyerupai kera raksasa. Kepalanya cukup tinggi untuk memecahkan kubah langit. Yang lain tampak seperti kerangka manusia biasa. Beberapa mulai meraih Likie segera. Dua tangan kerangka mencengkeram kakinya. Tampaknya dia telah membangunkan mereka dari tidur. Sementara itu, Abu berkumpul di atas dan membentuk tengkorak mengerikan yang mampu menaklukkan langit dan lautan. Segala sesuatu tampak kecil dibandingkan dengan tengkorak ini. Para petualang akan gemetar ketakutan saat bertemu dengannya, tetapi Likie tetap merasa tenang. Dia melangkah maju dan mengabaikan kerangka tangan yang menyentuhnya. Dia juga tidak menyebut harta karun pertahanan, tidak menganggap mereka sebagai lawan yang sebenarnya. Ledakan, tsunami lain muncul tak jauh dari sana karena kemunculan golem raksasa. Benda itu berkilau seperti permata, tampak seperti gunung harta karun. Namun, golem ini sudah lama mati. Matanya memancarkan cahaya abu-abu kematian. Aku adalah leluhur para golem. Golem itu bangkit dan menyerbu ke arah Likie. Gemuruh, gerakannya menimbulkan ledakan dan gelombang keras. Ra, naga kerangka dan kera beserta semua makhluk lainnya juga menuju ke arahnya, ingin menghancurkannya hingga menjadi bubur. Mereka tidak menghargai tamu yang tidak diundang, karena itu mereka marah. Menghancurkannya adalah satu-satunya hal yang akan menenangkan mereka. Yang paling mengerikan adalah tengkorak di langit. Raungannya hampir menumbangkan lautan hitam. Kekuatan hisap yang kuat mulai menarik semua yang ada di sekitarnya. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk menghapus senyum dari wajah Likie. Berdengung, cahaya yang terpancar darinya menyerupai kekuatan terkuat yang pernah ada. Setiap denyut memiliki momentum yang tak terhentikan dan afinitas yang membara. Zeus, makhluk raksasa itu langsung hancur dan berubah menjadi abu. Bahkan tengkorak yang kuat pun tidak dapat menghentikannya. Udara yang pekat itu sendiri menjadi korban cahayanya. Menjadi jelas seolah-olah kejahatan di dalamnya telah dimurnikan. Atau, mungkin kehadiran penjahat ini telah menjauh. Kekuatan ledakan sejuta matahari berasal darinya, yang mampu memusnahkan semua kejahatan dan kematian di dunia ini. Langit dan lautan kembali jernih. Perjalanannya menjelajah lautan ini terus berlanjut. Siapapun pasti harus berjuang mati-matian. Bahkan penguasa surgawi tingkat atas pun mungkin tidak akan selamat dalam pertempuran itu. Bagi Likie, ini bukan masalah besar. Hanya saja cahayanya saja sudah lebih dari cukup. Akhirnya ia menemukan benua yang juga tidak memiliki kehidupan, tidak ada rumput dan hewan, terutama manusia. Angin di sini kering dan panas. Namun, angin itu lebih berfungsi sebagai peringatan daripada menimbulkan kerusakan. Keberadaan teratas akan segera memasang pertahanan terkuat mereka. Saat ia melanjutkan perjalanan, ia melihat tanda-tanda pertempuran, gunung-gunung yang hancur dan sungai-sungai yang terputus, kawah-kawah dan ngarai-ngarai yang tidak alami di padang terbuka. Tanda-tanda pertempuran menunjukkan bahwa penemuan mayat tidak dapat dihindari. Dia melihat seseorang mengenakan jubah kerajaan dan lambang kekaisaran. Senjata pilihannya adalah tombak merah tua. Dada ahli ini telah tertusuk namun dia berdiri tegak dengan dukungan tombaknya. Jika ada leluhur yang melihatnya, mereka akan langsung berteriak, Raja Dewa Api Merah. Seorang wanita tua mengenakan gaun lima warna dan memegang kipas yang berkilau. Dadanya juga berlubang. Dia akan langsung dikenal sebagai leluhur lima kipas. Siapapun dari para petualang yang mati dapat menyapu bersih delapan desoles. Mereka benar-benar petualang yang hebat. Beberapa tidak terkalahkan sampai mereka datang ke sini. Fajra Sein dan rekan-rekannya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dalam satu tarikan nafas. Sayangnya, mereka semua mengalami luka fatal yang sama, sebuah lubang di dada mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, darah dan esensi sejati mereka telah terkuras. Hanya kulit dan tulang mereka yang tersisa. Sesuatu telah memikat mereka pada saat-saat terakhir mereka. Mereka yang berhasil sampai sejauh ini akan berpikir untuk segera kembali, tetapi Likie tetap bersikap acuh-ta'acuh. Dia masih belum mengaktifkan penghalang atau menyiapkan senjata. Semakin jauh ia pergi, semakin sedikit mayat yang ia lihat. Namun, kualitasnya justru semakin baik. Jejak pertempuran di sini sungguh luar biasa. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah benteng megah yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak seribu mil. Akan tetapi, ini bukanlah suatu benteng. Energi pedang yang sangat besar menghancurkan area ini dan tidak membiarkan satu penyusup pun masuk. Benteng itu ternyata adalah pedang-pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di dinding. Aura mereka sendiri akan menggores siapapun yang melihatnya meskipun dari jarak yang jauh. Itu benar-benar memisahkan wilayah pertahanan pamungkas. Kebanyakan orang tidak akan mampu melewati jalan pedang yang sempurna ini. Mereka akan berpikir bahwa mereka berada di hadapan pendekar pedang terhebat. Sinar penghancur itu tentu saja tidak dapat melukai Li Kie. Dia terus berjalan dan memasuki benteng pedang. Dia melihat seorang pria bertubuh setengah bayam mengenakan jubah putih sederhana. Rambutnya masih berkibar saat dia memegang pedangnya, sumber dari wilayah ini. Meskipun jutaan tahun telah berlalu, aura pedangnya masih bertahan. Kenyataannya dia sudah lama meninggal. Hal yang membuatnya tetap berdiri adalah kemauan keras untuk berjuang. Mayat-mayat sebelumnya telah kehilangan keilahiannya karena terkuras. Di sisi lain, aura dan kekuatan pria ini tetap berbahaya dan mematikan. Mayatnya relatif utuh di luar lubang dada. Ekspresinya penuh amarah dan kemarahan. Keengganan untuk menyerah ini membuat mayatnya berdiri tegak. Gelarnya adalah Dewa Pedang, seorang kultifator yang nyatanya tak terkalahkan selama eranya di Eid Desoles. Meskipun dia bukan seorang penguasa Dao, yang lain dianggap berada pada level yang sama. Dia secara pribadi datang untuk menghadiri perayaan tersebut selama berdirinya Duality Academy. Dia juga mendengarkan ceramah dari Sang Master. Siapakah yang mengira bahwa Dewa Pedang Agung akan mati di sini? Kematian tidak dapat dihindari, kembalilah ke bumi sekarang. Li Kie tertawa dan berkata. Ia mengayunkan tangannya, melepaskan angin sepoi-sepoi yang lembut. Angin itu mengusir sisa-sisa salju musim dingin dan memanggil datangnya musim semi. Dengan itu, keengganan dan kemarahan Dewa Pedang Sirna bersama dengan sisa energi pedang. Klang, klak, klak, pedang-pedang di udara bersatu membentuk sebuah kotak. Kotak itu menampung mayatnya dan berfungsi sebagai peti mati baja. Kemudian, ia mengebor tanah dan sebuah prasasti peringatan yang terbuat dari batu yang terbentuk secara alami, tidak ada kata-kata yang terukir di atasnya. Selama proses ini, ada sesuatu yang jatuh dari tubuhnya seolah-olah kotak itu tidak mampu menampungnya. Li Kie turun dan memilih untuk melihatnya. Dia tampak geli dan menahan diri sebelum melangkah maju. Pada awalnya, mereka yang tidak bisa melewati lautan akan terkurung oleh air hitam dan berubah menjadi mayat hidup. Misalnya, leluhur golem, naga, dan kerah. Mereka yang berhasil mencapai daratan lebih kuat tetapi akhirnya tetap mati. Meskipun demikian, mereka tetap menyimpan mayat mereka alih-alih menjadi mayat hidup. Jelas bahwa bahayanya meningkat secara bertahap ketika seseorang memasuki area ini lebih dalam. Namun, apapun yang membunuh para petualang ini tidak menyerang Li Kie. Alasannya adalah karena kedatangan Li Kie sudah diduga. Hal-hal yang paling berbahaya di sini tidak dapat dibunuh dan hanya akan mengundang masalah. Gemuruh. Suara ledakan keras terdengar dari kejauhan dalam urutan berirama. Seorang raksasa tampak berjalan, setiap langkah menyebabkan gempa bumi. Li Kie merasakan keilahian tertinggi, tanda penguasaan Dao dan kosmik. Yang lain akan langsung bersujud bahkan sebelum melihat makhluk tersebut setelah merasakan aura ini. Dia imut dan terus berjalan maju. Suara-suara itu memekakkan telinga dan begitu dekat, ia melihat sumbernya. Gemuruh. Itu bukan raksasa, hanya pemuda biasa. Jubah merahnya robek dan sobek di banyak tempat, juga berlumuran darah. Bekas luka di tubuhnya pasti sudah ada di sana bertahun-tahun yang lalu. Dia tidak memerlukan lambang kekaisaran untuk memberi tahu orang lain bahwa dia adalah penguasa semua makhluk. Auranya saja sudah cukup berbicara, aura seorang penguasa Dao. Orang akan merasa heran menemukan seorang penguasa jalan di sini. Penguasa Dao baru belum muncul setelah era penguasa Dao 8 kuda jantan. Namun, mereka segera menyadari bahwa penguasa Dao muda ini sudah mati. Dadanya juga tertusuk, tetapi kali ini, keilahian dan grand Dao-nya tetap ada. Kematian seorang penguasa Dao akan mengejutkan dan menggemparkan dunia. Mereka semua percaya bahwa penguasa Dao tidak terkalahkan, tetapi salah satu dari mereka turun ke sini. Yang membuat mayat ini istimewa adalah ia masih bisa berjalan. Sword God dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Ia tidak berjalan secepat itu, tetapi gerakannya jelas, meninggalkan jejak yang setiap kali ia bergerak. Tanah tampak rapuh seperti roti lunak. Kehadiran samar kematian menghantuinya, mirip dengan kutukan yang tak bisa dihapus. Ia tampak berusaha meninggalkan area ini namun terus berjalan berputar-putar. Mungkin ini, karena dua perasaan yang saling bertentangan, ia ingin pulang karena ada orang yang menunggunya. Di sisi lain, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Meskipun ia kalah dalam pertempuran dan kehilangan nyawanya, ia masih ingin terus berjuang. Dua oksesi yang saling bertentangan itu mengakibatkan mayat itu terus bergerak. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah cekungan-cekungan dari langkah-langkahnya. Tuan Dao Bulan Merah, Likie langsung tahu siapa orangnya dan situasinya. Ia adalah seorang jenius chi tertinggi, yang akhirnya membuktikan Daonya dengan menjadi penguasa Dao. Dunia tahu bahwa tak lama setelah pencapaian avatar emasnya, ia dianggap telah meninggal karena sebab yang tidak diketahui. Hal ini jarang terjadi setelah berakhirnya era caotik. Setelah era miriat Dao dimulai, hal ini menjadi semakin jarang terjadi. Penguasa Dao Scarlet Moon termasuk dalam kelompok ini meskipun ia memiliki bakat luar biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa bahkan dari sudut pandang sejarah, pemahaman Daonya melampaui hampir semua orang. Dia tidak mengecewakan orang lain dan menjadi penguasa Dao. Sayangnya, nasib akhirnya cukup tragis. Orang-orang tidak tahu tentang detail kecil mengenai kematiannya, bahkan klannya sendiri. Para master top memiliki ide umum tetapi mereka tidak mempublikasikan masalah ini. Hari ini, Li Kiei akhirnya bertemu dengan penguasa Dao yang terkenal. Ia telah memperoleh buah Dao dan menciptakan avatar emas. Sayangnya, ia memiliki lubang yang sama di dadanya dengan darah dan vitalitasnya berkurang. Meskipun demikian, kekuatan Daonya yang menekan masih ada. Aura penguasa Dao menyerang Li Kiei dengan cepat sehingga dia mendekat. Puncak-puncak cakrawala berubah menjadi debu. Kehancuran yang disebabkan oleh auranya saja sudah sangat besar bahkan sebelum dia menyerang. Berapa banyak yang mampu bertahan dari tekanan ini sendirian. Mereka akan langsung berubah menjadi kabut berdarah lalu kabut itu sendiri akan musnah juga. Delapan desolaces gemetar di hadapan auranya. West King, khususnya, merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi. Kekuatan seorang penguasa Dao. Banyak yang terguncang dan berasumsi bahwa ada pertarungan yang melibatkan senjata seorang penguasa Dao. Bukan itu masalahnya karena aura ini jelas lebih kuat daripada aura Dao Lord biasa meskipun dia sudah mati. Lagi pula, hanya sedikit petualang yang bisa menggunakan kekuatan senjata Dao Lord yang sebenarnya. Penguasa Dao Bulan Merah mengarahkan pandangannya pada tamu yang tak diundang ini. Matanya berkedip seolah-olah dia masih hidup. Mereka malu dan tak percaya, tetapi masih berdenyut dengan misteri Grand Dao. Hukum masih terus diturunkan di dalamnya. Dao terus berlanjut meski penggunanya telah meninggal. Hubungan yang kuat dengan Dao ini menjadikan penguasa Dao istimewa. Sayangnya, kekuatan ini sama sekali tidak efektif melawan Likie. Cahaya yang berasal darinya memiliki penguasaan hukum Dao yang lebih baik. Berdengung, sang penguasa Dao segera tahu bahwa ini adalah musuh yang mengerikan. Nalurinya yang tajam tetap ada setelah kematian. Dia memanggil senjata, Bulan Darah. Akibatnya, warna langit berubah. Bulan Darah mengalirkan hukum-hukum Merah Tua, tampak seperti berdarah. Di dalam bulan terdapat Dao Agung tertinggi, siap untuk memperoleh kebenaran paling misterius di dunia dan menciptakan sumber Dao lainnya. World Starter Blood Moon, ini adalah senjata terkuat sang penguasa Dao, senjata warisannya. Bulan menjadi cemerlang saat membuka portal menuju berbagai zaman. Kekuatan dari berbagai zaman ini kemudian mengalir ke dahi penguasa Dao. Kekuatannya meledak saat ia menyelimuti cahaya keemasan. Namun, hal yang paling cemerlang muncul di benaknya. Ada sebuah pohon kecil dengan satu buah Dao tergantung pada dahannya. Menciptakan avatar, emas dan buah Dao adalah proses seorang penguasa Dao. Penguasa surgawi tidak memiliki buah Dao sendiri. Ketanyaannya, Dewa Pedang kemungkinan besar lebih kuat dari penguasa Dao Bulan Merah. Namun, yang pertama benar-benar mati sementara obsesi penguasa jalan tetap ada beserta sejumlah potensi bertarung. Ini karena buah Dao, gemuruh, auranya juga melok gila-gilaan. Wilayah itu mulai mencair karena bulan darah. Waktu dan ruang terhenti, semuanya terperangkap dalam lautan darah. Senjata itu menunjukkan kekuatannya bahkan sebelum serangan langsung. Aura penguasa Dao ini benar-benar menyapu delapan desoles. Beberapa orang mulai berpikir bahwa seseorang akan menjadi penguasa Dao. Namun, tiba-tiba warna merah muncul. Bersambung.